Intro Pulauan disabilitas sedang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Banjarmasin mendapat bantuan bingkisan paket sembako dari Kepengurusan Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan yang dibagikan di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.O. Marta Dinata Banjarmasin Tengah, Jelang Tengah Hari Sabtu 25 Maret 2023. Pulauan disabilitas sedang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Banjarmasin mendapat bantuan bingkisan paket sembako dari Kepengurusan Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan. Bingkisan berkah di bulan Ramadan ini dibagikan di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.O. Marta Dinata Banjarmasin Tengah, Jelang Tengah Hari Sabtu 25 Maret 2023. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan, Mayri Jani, Wai Takwani Prima TV, memadahakan kegiatan Silatur Rahmiwan Rapat Tahunan Bersama Pengurus yang melibatkan pula bubuhan disabilitas ini dalam rangka membahas program kerjaan yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Dalam kegiatan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, maka disalurkan pula 100 paket sembako gasan warga serta bubuhan disabilitas yang tergabung dalam Pertuni Cabang Banjarmasin. Alhamdulillah, masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan pada hari ini mengadakan selanjutnya dan juga Rapat Kerja Tahunan. Jadi dalam Rapat Kerja ini kita mengerjakan program-program strategis untuk tahun 2023. Jadi setelah kita menyelesaikan untuk tahun 2022 yang lalu, dengan berbagai agen yang kegiatan, maka kita mengadakan Rapat Kerja pada hari ini untuk bisa melanjutkan program-program di tahun 2023. Alhamdulillah, kami berterima kasih sekali kepada pemerintahan Pertuni Cabang Banjarmasin yang diobin oleh Bapak Haji Ibu Sina yang telah memfasilitasi tempat bagi kami untuk mengadakan Rapat Kerja pada hari ini. Kemudian yang kedua, selain daripada kegiatan Rapat Kerja, tentunya di bulan Ramadan yang berkait ini, kami juga ingin berbagi kebahagiaan atau juga menebar manfaat. Alhamdulillah, bagi mereka-mereka yang mustahik, ada yang Alhamdulillah dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Cabang Banjarmasin bisa berhadir untuk menerimakan paket Sembako yang hasil sumbang sih pertama dari Pegadaian Syariah, kemudian yang kedua dari para donatur. Sementara itu, Ketua Pertuni Cabang Banjarmasin, Hamzani, menyatakan paket Sembako ini sangat bermanfaat bagi warga disabilitas yang sebagian masih belum bekerja setelah beberapa waktu lalu pandemi COVID-19 melanda Banjarmasin. Menurut Hamzani, sebagian dari anggota Pertuni berprofesi menjadi tukang pijat tradisional. Alhamdulillah untuk sekarang ini, perhatian komunitas terhadap Pertuni sangat baik dan kami tentunya berterima kasih sekali dengan program-program pemerintah yang sudah mencaturkan programnya tentang kami, tentang disabilitas, kayak misalnya jalan-jalan sudah, pelayanan tentang pariwisata juga kami sudah, dan bantuan-bantuan pun alhamdulillah sudah didapatkan oleh Pertuni. Pak, selama Ramadan ini untuk bantuan-bantuan seperti ini, untuk bubuan Pertuni gimana? Kalau di Ramadan ini, kami dapat baru ini. Kalau Ramadan dulu-dulu belum? Kalau Ramadan dulu ada. Pak, jadi ini perhatian pemerintah sangat diharapkan, apa lah dari bubuan Pertuni sendiri? Ya, sangat diharapkan, bu, karena dengan baru saja selesai pandemi, kawan-kawan ini kan rata-rata mijat, dan Ulun berusaha membina kawan-kawan supaya jangan turun ke jalan. Jadi, kalau di sekretariat Ulun itu, kadang-kadang kawan itu kami ajari mijat. Nah, cuma yang sekarang ini kami yang belum bisa, tidak ada tempat kerjanya. Oke, kami ini masih berjuang terhadap pemerintah, mudah-mudahan nanti kita lagi dilayani dengan penuh ada tempat pekerjaan. Hamzadi menyatakan terus berupaya supaya mereka yang tergebung dalam Pertuni, supaya kanda turun ke jalan, yaitu dengan mengusahakan tempat bekerja bagi mereka yang lebih baik.